Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai tergabung kembali di LISUJIKAN Channel Di video kali ini kakak akan menjanjikan pembahasan soal pengetahuan kongetatif terkait materi peluang Jadi ini FR dari peserta UTBK 2020 yang ujian kemarin Yaitu di hari keempat UTBK Nah bagaimana bentuk soal dan penjabaran pembahasannya Sekarang kita langsung masuk ke soal nomor 1 Soal nomor 1 ini katanya di soal berapa peluang banyak password yang bisa dibuat Tapi ada ketentuannya Dimana password tersebut terdiri dari 4 digit Dengan aturan tidak boleh mengandung digit yang sama Terus ada ketentuan lebih lanjutnya Digit pertama huruf vokal kecuali U Kemudian digit kedua harus angka benar Digit ketiga huruf A Digit keempat harus mengandung angka 0 Atau 1, atau 2, 3, 4, sampai 5 Nah bagaimana penyelesaian soal ini Kita buat dulu berdasarkan soal Katanya kan untuk password tersebut terdiri dari 4 digit Berarti kita bikin kontaknya Jadi ini 1, 4 digit ya Nah digit yang pertama Katanya huruf vokal kecuali U Nah huruf vokal itu kan ada 5 ya A, I, U, E, dan U Katanya kecuali huruf U Berarti U gak boleh di digit pertama Selanjutnya Digit kedua harus angka genap Angka genap berapa aja? 0, 2, 4, 6, 8 Sampai situ aja ya Karena dia satuan Nah selanjutnya Di digit ketiga harus huruf A Berarti disini harus huruf A Ketemu di soal tadi Dia tidak boleh mengandung digit yang sama Disini ada huruf A Di kotak ketiga Ini harus atau wajib huruf A Berarti disini harus kita pilihkan A Selanjutnya Di digit keempat Katanya harus mengandung 5, 4, 6 ya 6, 4 ini Berarti bisa 0 1, 2, 3, 4, atau 5 Kemungkinan yang bisa terjadi ya Tadi kan di digit pertama katanya Ada 3 kemungkinan yang bisa disini Bisa huruf I Bisa E Dan bisa O Terus di digit kedua Katanya mengandung angka genap Misalnya kita pakai angkanya angka 0 Oke kita pakai angka 0 Nah terus di digit ketiga Harus huruf A tadi Berarti A disini Di digit keempat Berarti tidak boleh lagi angka 0 Berarti disini otomatis Tinggal kemungkinan 5 angka Berarti angka 1, angka 2, sampai angka 5 Nah dengan kemungkinan ini Bisa kita lihat kemungkinan total Untuk digit pertama Berarti bisa 3 kemungkinan huruf yang kita gunakan Untuk digit kedua Angka 0 Ini 0 ya Berarti 1 Kemudian di digit ketiga Ini harus angka huruf A Berarti ini 1 Dikali dengan Ini ada 5 kemungkinan angka yang bisa kita gunakan Berarti untuk kemungkinan pertama Ada 15 kemungkinan Bisa ya Lanjut kita untuk kemungkinan yang kedua Nah ini biar gampang Tetap kita bikin kotaknya Tapi nanti kalau ada di ujian Ini gak perlu juga dibikin gak apa-apa Biar lebih cepat Nah di kemungkinan digit pertama Ini tetap bisa ya Berarti I, E, dan O Kemudian di digit kedua Angka genap selanjutnya Tadi sudah kita gunakan angka 0 Berarti kemungkinan angka selanjutnya Bisa angka 2 Di digit ketiga ini wajib A Berarti tetap A Berarti di digit keempat Di sini tinggal kemungkinan angkanya adalah 0, 1, angka 2 gak boleh lagi 3, 4, dan 5 Berarti kalau kita lihat Di sini ada berapa kemungkinan Ini 3, 1, 1 Ini berapa? 5 Sama ya Dengan kemungkinan pertama Kita klikkan aja Berarti ini ada 15 kemungkinan Selanjutnya Untuk kemungkinan ketiga Kita bikin lagi nih Ada 4 digit Di kemungkinan digit pertama Di boleh 30 ini Salah satunya I, atau D, atau O Di digit kedua Setelah 2 berarti angka benarnya adalah 4 Di digit ketiga harus tetap untuk A Berarti di digit keempat Tinggal bisa 0, 1, 2, 3, gak boleh Angka 4, dan 5 Jadi kalau kita lihat di sini Tetap 15 ya Ini kan 3, 1, 1, ini 5 Berarti ada 15 kemungkinan juga Oke Kita lihat lagi kemungkinan keempat Kemungkinan keempat Tetap mengandung 4 digit Oke Di digit pertama Ini boleh tetap Bisa luruh I, E, atau O Kemudian di digit kedua Setelah angka 4 Berarti ada angka 6 Ini 6 Ini tetap harus mengandung Luruh A Nah berarti di digit keempat Ini boleh mengandung Angka 0, 1, 2, 3, 4, atau 5 Karena gak ada angka 6 kan Di akuran digit keempat Berarti untuk kemungkinan keempat ini Berapa kemungkinan? 3 x 1 x 1 Ini berapa? 6 ya Berarti 3 x 1 x 1 x 6 Berarti ada 18 kemungkinan Selanjutnya Untuk kemungkinan kelima Berarti Kita bikin ini 4 digit Nah berarti di ini Tetap I, E, O Kemudian setelah angka 6 Tengah genarnya 8 Ini tetap I Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4, atau angka 5 Sama ya Dengan kemungkinan keempat Berarti ini 3 x 1 x 1 x 6 Berarti ada 18 kemungkinan Kita mau melihat kemungkinan total Berarti tinggal ada di jumlahkan Berarti di sini 15 kemungkinan Tambah 15 Tambah 15 Tambah 18 Tambah 18 Berarti ada berapa kemungkinan Ini 15 Tambah 15 Sama di 15 Berarti 2 Oke Jadi Kemungkinan atau peluang Peluang Password Yang berbentuk itu Adalah 15 Tambah 15 30 Tambah 15 45 Tambah 18 18 Atau 18 x 2 Itu sama dengan 36 Oke Berarti ada berapa kemungkinan 81 Kemungkinan Jadi ini jawaban Untuk soal nomor 1 Kita lanjut soal nomor 2 ya Soal nomor 2 ini Hampir sama Banyak soal nomor 1 Tapi Aturan Digitnya aja yang berbeda Digit pertama Angka genap Jadi langsung ya Digit pertama Angka genap Jadi digit pertama Angka genap Berarti boleh Angka 0 Angka 2 Kemudian Angka 4 Terus Angka 6 Dan 8 Jadi boleh mengandung Angka ini Terus Digit kedua Harus mengandung Huruf vokal Kecuali U Nah lagi Huruf vokal kan ada 5 A I U E Dan O Ini gak boleh Mengandung Huruf U Berarti gak boleh nih Di digit kedua Terus Digit ketiga Harus mengandung Angka 0 Atau Angka 2 Angka 6 Dan 8 Nah terus Digit keempat Harus mengandung Huruf E Nah tadi kan Diaturan soalnya Dia tidak boleh Mengandung Digit yang sama Atau harus berbeda Berarti karena Digit keempat Wajib Mengandung Huruf E Berarti Digit kedua Gak boleh Mengandung Huruf E Oke Sama kayak Ngomong saat tadi Kita bikin dulu Kemungkinan Kemungkinannya Kita lihat Kemungkinan yang pertama Kemungkinannya Yang pertama Kita bikin lagi ya Biar nampak Bagaimana Prosedurnya Jadi ada 4 digit Yang pertama Kita pakai dulu Misalnya Angka 0 Jadi angka 0 Terus Di digit kedua Ini tetap Boleh A Atau I Atau Huruf O Kemudian Di digit ketiga Karena di digit pertama Sudah ada angka 0 Berarti gak boleh lagi nih Di sini angka 0 Berarti boleh Angka 2 Angka 6 Atau angka 8 Terus Di digit keempat Ini wajib Huruf E Berarti Ada berapa Kemungkinan nih Untuk kemungkinan pertama Di sini Tinggal Kita kalikan Kayak tadi Berarti ini 1 B3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 Berarti bisa Kemungkinan Mendapatkan 9 Bentuk Aswan Ini untuk Yang pertama Terus yang kedua Sama Ada 4 Dijit 4 Dijit ya Nah Di selanjutnya Setelah angka 0 Berarti boleh kita gunakan Angka 2 Misalnya Terus Di digit kedua Ini tetap boleh Huruf A Atau huruf Y Atau huruf O Kemudian Di digit ketiga Karena kita udah memakai Angka 2 Di digit pertama Berarti gak boleh lagi Angka 2 Berarti ini boleh Angka 0 Angka 6 Dan 8 Terus Di digit keempat Ini tetap Huruf E Sama ya Berarti ini ada Sembilan Kemungkinan Sembilan Satu Kali tiga Kali tiga Kali satu Oke Sekarang kita Lihat kemungkinan Ketiga Jadi kemungkinan Ketiga Tetap Kita bikin Ini Empat digit Sama kayak tadi Jadi empat Gijit Tapi nanti Kalau misalnya Ada yang gijit Ini gak perlu bikin ya Kalau udah paham Karena bisa juga Mengurangi Waktunya Nanti Oke Setelah angka 2 Berarti ada Angka 4 Ya Angka 4 Kemudian di digit kedua Ini tetap boleh Orif A I Atau O Kemudian Di digit ketiga Ini boleh Angka 0 Angka 2 Angka 6 Angka 8 Terus di digit keempat Ini wajib Berarti ada Berapa kemungkinan Terbentuk Satu Dikali 3 Dikali 4 Dikali 1 Berarti ada 12 Kemungkinan Oke Lanjut Untuk kemungkinan keempat Berarti Ada 4 gijit Tetap Setelah Angka 4 Ada Angka 6 Berarti 6 Kita ambil Angka 6 Disini tetap Boleh Orif A Atau I Atau O Berarti Di digit ketiga Tidak boleh Kali Angka 6 Berarti Kemungkinan Boleh 0 Atau 2 Atau 8 Ini wajib Berarti Ada berapa Kemungkinan Terbentuk Satu Dikali Tiga Kali Tiga Kali Satu Berarti Ada Sembilan Kemungkinan Oke Lanjut Kemungkinan Yang Terbentuk Adalah Setelah Angka 6 Berarti Ada Angka 8 Berarti Dapatkan Lagi Tepatnya 4 Digit Berarti 8 Ini A Boleh A Boleh I Boleh O Berarti Disini Mengandung Boleh Menggunakan Angka 0 Angka 2 Angka 6 8 Gak boleh Menggunakan Sudah Digit Pertama Berarti Ini wajib E Jadi Kalau Kita Tadikan Lagi Satu Kali Tiga Kali Tiga Kali Satu Berarti Ada 9 Kemungkinan Oke Sama Kayak Tama Sampai Tadi Berarti Total Peluang Untuk Menghasilkan Password Dari Aturan Aturan Sokal Untuk Berubah Ini Tinggal Kita Gunakan Jadi Total Peluang Adalah Password 9 Ditambah 9 9 Tambah 9 Tambah 12 Ditambah 9 Tambah 9 Oke Ini 9 Kalo 9 18 Ini 18 18 Dikali 2 Itu 36 36 Tambah 12 Adalah 48 Jadi Jawaban Untuk Sokal Nomor Gula Ini Adalah 48 2 2 3 4 14